Musik Saya berada di Sumatera Barat untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini. Kita ini hidup di zaman modern, zaman di mana kebutuhan, keinginan memang ditawarkan luar biasa. Sehingga akhirnya suami istri menjadi sibuk bekerja. Nah, kesibukan antara suami istri di zaman modern ini itu menjadikan tantangan tersendiri. Keluarga mendapat serangan atau tantangan karena memang keadaan yang memaksa suami istri sibuk bekerja. Lalu bagaimana di situasi yang seperti ini kita bisa menikmati, membangun pernikahan yang bahagia? Saya ingin sampaikan inspirasinya buat Anda. Gary dan Joy Lundberg, konselor pernikahan, menulis buku How to Help Your Husband Feel Like a Man. Bagaimana menolong seorang suami menjadi pria sejati? Nah, diangkat dari kisah ya, kalau anak kecil laki-laki, ini di ledek, ibunya di ledek. Yang ledek lebih besar gitu ya, banyak anak laki-laki marah lho, gue pukul lho gitu. Ini sebenarnya kodrat laki-laki, ternyata laki-laki itu punya kodrat untuk melindungi. Nah, karena itu kalau Anda membiarkan, memberi kesempatan kepada suami untuk melindungi, justru dia akan bertumbuh keperiaan sejatinya gitu ya. Misalnya di rumah saudara nih ada bunyi, kletak, 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 nah ada apa itu? Nah, biarkan suami yang, woy, biar tak periksanya mah, kamu di sini gitu ya. Jangan Anda sebagai wanita, oke, papa di sini, aku periksa. Wih, gentengnya bocor, oke, papa duduk ya, aku periksa. Wah, Anda bukan hanya wanita mandiri itu ya, wanita perkasa gitu. Nanti laki-lakinya merasa tidak superior, dia tidak merasa berfungsi sebagai laki-laki. Biarkan dia menuntun langkah Anda, kalau jalannya licin. Biarkan dia yang pegang payung, kalau itu gerimis. Ketika Anda memberi kesempatan seorang pria berfungsi untuk melindungi, maka sifat-sifat keperiaannya akan tumbuh sebagai pria perkasa atau pria yang sejati. Dia justru akan tumbuh sebagai laki-laki yang kuat. Tips yang kedua, untuk membuat seorang pria merasa menjadi sejati, kalau dia dipuji keahlian khususnya. Jadi, banyak laki-laki atau suami itu suka, misalnya, wah, ada yang sukanya membetulin kran bocor gitu ya, wah, listriknya mati, atau kulkasnya, atau alat elektroniknya. Waduh, rusak. Lalu dia mulai, udah adik, nah, beberapa istri nggak bijaksana. Udahlah, banggil tukang ajalah. Nah, ini nggak bijaksana. Kenapa? Karena laki-laki itu kalau dia akhirnya berhasil membetulkan, wah, aduh. Dia bangga banget tuh. Maka, pujilah dia untuk keunikan khususnya. Nggak apa-apa juga, Anda berkata, Udahlah, banggil tukang aja. Tapi, seandainya, sekali gagal, dua gagal, tiga gagal, akhirnya dia mencoba terus. Dan berhasil, jangan lupa, pujilah dia. Wah, kamu tuh memang MacGyver gitu ya, hebat. Nah, dia akan bangga. Kenapa laki-laki suka dipuji keahlian khususnya? Ya, karena dia tidak ahli dalam bidang yang lain gitu ya, di mana dia lemah gitu ya. Tapi, kalau dia nggak pernah dipuji keahlian khususnya, dia tidak akan tumbuh sebagai seorang pria sejati. Karena itu, temukan keahlian khususnya, dan jangan lupa memberikan pujian yang tulus baginya. Laki-laki itu diciptakan sebagai pemimpin. Karena itu, kalau Anda mau membuat suami Anda merasa dan tumbuh sebagai pria sejati, beri kesempatan dia untuk mengambil keputusan. Pak, kita makan di mana ya? Di sini atau di sini? Nah, Anda hanya memberi saran. Wah, menurut saya, Pak, ini anak sekolah di sini, di sini. Kalau begini, kurulum begini, biayanya segini. Anda setah ahli ya. Sampaikan semua data, informasi kepada suami Anda. Biarkan mereka dia yang mengambil keputusan. Tapi Anda bisa mengarahkan. Anda kan kayak menteri pendidikan gitu ya. Anda tahu, lebih tahu dari suami. Tapi ketika Anda memberi kesempatan kepada seorang laki-laki suami untuk mengambil keputusan, maka dia akan tumbuh menjadi laki-laki yang hebat. Karena itu, marilah kita membangun pernikahan yang bahagia melalui sikap-sikap bahagia. Bagaimana kita belajar lemah lembut, menggunakan kata-kata bijak, menghargai pasangan, bahkan mencintai keluarga besarnya. Maka saya percaya melalui sikap-sikap hidup bahagia yang kita bangun, kita akan menikmati kehidupan yang berbahagia pula. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sumatera Barat. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!